Selamat datang kembali di channel Lengenjoy Nah jadi di video kali ini aku bakalan review Ini Kawasaki Ninja 250 Ownernya dari sini Perkenalkan mas Ya nama saya Rahman Bisa dipanggil Rahman Del Air IG nya Rahman Del Air Rahman Del Air Rahman underscore Del Air Youtubenya Rahman Del Air Youtube nya Rahman Del Air Oke siap Ini Oke sebelum ke Bahas motornya ini mas Bisa ceritakan dulu Awal mula gimana Dulu sejarah motor ini Pertama beli gimana itu Oke mas Ini sejarahnya Dulu Waktu beli Di tahun 2019 Pertengahan mas Waktu saya di Jakarta itu Saya ini waktu baru keluar Launching nya itu Langsung beli Oke Apa ya Terlihat Lain daripada yang lain gitu Langsung beli Terus Ya mesen Ini gak langsung itu Gak langsung Inden Inden gitu Inden dulu ini barangnya Gak ada soalnya Kalau di daerah sumbenep gitu Terus Saya pulang di Jakarta Ini baru datang Langsung dibawa pulang ke rumah Gitu Terus Gimana ini untuk konsepnya sendiri Ini gimana ini Modifnya ini Konsepnya itu Racing Loop Masuk racing loop Gimana Kok bisa Modif-modif Kayak gini Ya Lihat-lihat Digi mas Ngikutin Trend sekarang Gitu lah Anak San Morian Iya Anak San Morian Oke Mungkin langsung Bahas mas ya Mulai dari depan Dulu ini Apa Mulai dari depan Visor Visor Menggunakan Shot Tapi itu Di tempeling Stiker Zero Gravity Yang warna Dark gini Ya Dark smoke Itu Beserta harganya Enggak ini Iya Itu harganya 350 Beli di Online shop Kebanyakan ini Online shop Ya 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 Tahu soalnya Saya Itu Terus Untuk Ini Sepion Sepion Rizoma Circuit Tapi bukan Aslinya Itu Rizoma Circuit yang 200 ribuan Yang replika Itu ya Kayak punya Pung Terus Di bagian depan Ini Dikasih Stiker Pro street Pro street Terus Pindah ke bawah Dikit Ini Apa ini Winglet Winglet Carbon Kevlar Dari QE Motor shop Oke Sehat Berapa ini Itu Harganya 200 ribu Sudah PNP Langsung Pasang Ini pakai Apa namanya Double tip Itu ya Tidak Tidak Ada Bautnya Terus Tindak Ke Bawah Di kaki depan Kaki-kaki depan Itu Velgnya Sama belakang Itu Repaint Warna Biru Candy Habis Repaintnya 300 ribuan Itu Yang Super Udah Glowing Ini Ada Apa Pakai Stiker Bukan OZ Beli Dengan Lensop Juga Terus Untuk Ban 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 Itu Menggunakan Pirelli Diablo Corsa 2 Ukuran 110 Per 17 Diperuntukkan Untuk Sirkuit Iya Diperuntukkan Untuk Sirkuit Iya Kalau Untuk Harian Boros Masuk Boros Karena Gue Jarang Dipakai Ini Motor Cuma Satu Tahun Satu Kali Itu Pun Cuma Sebulan Jadi Gue Beli Yang Kayak Gini Untuk Untuk Miring Miring Juga Enak Ngikutin Setir Untuk Sistem Pengeriman Masih Standar Standar Terus Pindah Ke Bagian Kokpit Kokpit Standar Z Cuma Kita Maka Apa Ini Gas Pontan KTC Harganya Itu 200 Ribu Itu Include Bersama Apa Itu Saklarnya Itu Sama Sama Itunya Apa Tapi Tidak Dipakai Sama Saya Ipain Apa Ini Namanya Hand Grip Hand Grip Hand Grip Yang Lain Bukan Bawanya KTC Bukan Rizoma Warna Biru Rizoma Tapi Bukan Yang Aslinya Guys Cuma 100 Ribuan Di Online Shop Cuma Kita Ngikutin Konsep Biru Gitu Dominan Biru Sama Hand Guard Itu Carbon WTP 50 Ribu Beli Di Online Shop Terus Lagi Apa Lagi Gak Ada Kayak Untuk Walau Covid Ini Di Samping Time Slider Frame Slider Itu Bawaan Emang Mas Oh Emang Udah Emang Ada Frame Slider Terus Di Tangki Ini Tank Pad Ini Gak Tahu Merk Apa Cuma Gak Ada Merk Nya Gitu Cuma Beli Di Online Shop Itu 160 Semua Itu Semua Itu Karang Kiri Sama Ininya Atas Atas Terus Single Seed Emang Dikasih Dari Delernya Dulu Waktu Beli Dapat Yang Bawanya Terus Kaki Kaki Belakang Kaki Kaki Belakang Sama Kayak Yang Depan Tadi Velg Nya Ripen Habisnya Segitu Tadi Depan Belakang 300 Ribu Bannya Ini Beda Dari Yang Di Depan Guys Jadi Ini Di Belakang Ini Menggunakan Pirelli Diablo Rososport Ukuran 150 Per 17 Per 60 Oh Iya Per 60 Per 17 Gitu Diperuntukkan Untuk Harian Itu Enak Harian Lebih Ke Circuit Lebih Ke Circuit Gitu Kalau Itu Kalau Harian Tanya Tanya Gak Bernah Coba Dicoba Mas Sol Untuk Kan Itu Udah Tipis Ban Nanti Terus Untuk Spockboard Belakang Spockboard Belakang Ini Gak Tau Merknya Apa Gak Ada Merknya Cuma Custom Gitu Ya Peltid Custom Sama Lating Ini Beli Di Online Shop Itu Sekisaran 150 Terus Apa Lagi Kenal Pot Iya Kenal Pot Kenal Pot Menggunakan Vilan ZX1 Harganya 800 Ribu Slincernya Doang Kalau Heidernya Itu Custom Purbalinggah Harganya Kisaran 300 Ribuan Kalau Gak Salah Saya Udah Lupa Itu Lama Sekali Udah Terus Untuk Bodinya Ini Masih Orisinal Semua Cuma Ada Stiker Pemanis Pemanis Terus Apa Lagi Tadi Harga Bannya Belum Disebutin Untuk Harga Untuk Harga Bannya Itu Depan Belakang Satu Paket Belinya Di Danu Motosport Itu Harganya 1 Juta 300 Kalau Nggak Salah Terus Lagi Ada Lagi Apa Lagi Masih Standar Semua Sini Kalau Mesin Mesin Ini Doang Ya Iya Dibikin Look Doang Terus Lagi Nggak Ada Nggak Ada Untuk Kedepannya Projek Kedepannya Gimana Insyaallah Project Kedepannya Kalau Ada Rezeki Saya Rencana Ini Mau Ganti Pengreman RCB S1 Kalau Ada Rezeki Semoga Ada Rezeki Apa Lagi Udah Udah Banyak Tanggungan Guys Oke Mungkin Segitu Dulu Mas Nanti Kita Coba Suara Dari Kenal Port Oke Untuk Bunyi Dari Kenal Port Villain Seperti Ini Teman Teman Mungkin Cukup Segini Dulu Video Kali Ini Jika Kalian Suka Videonya Silahkan Di Like Di Subscribe Subscribe Juga Channel Rahman DLR Subscribe Guys Oke Terima kasih Sudah Menonton See you Next Video Assalamualaikum Ciao Bye 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 Terima kasih telah menonton